Eksperimen telur guys Jadi Frost Diamond akan mencoba beberapa eksperimen Kita akan coba untuk menyeimbangkan telur agar tidak jatuh guys Dan aku akan coba untuk masukin telur ke dalam air garam Dan kita bakal lihat reaksi yang kayak gimana ya guys ya Dan Frost Diamond juga akan coba untuk meledaki telur guys Dan yang paling keren ini adalah kita akan mencoba untuk menggoreng sebuah telur di jalan raya ya guys ya Ternyata itu bisa ya guys ya Like video ini sampai akan 100 ribu like lebih Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel Frost Diamond Kita menuju youtuber nomor 1 Minecraft di dunia ya guys ya Dan kita juga lagi ngadain giveaway Misalnya kalian mau caranya gampang banget guys Kalian tinggal klik tombol subscribe di video kanan bawah sana Terus kalian follow instagram Frost Diamond Dan kalian komen sebanyak-banyaknya instagram kalian di video terakhir aku Pengumuman pemenangnya bakal aku umumin di youtube story aku setiap 2 hari Palingnya udah aku terima nih Terima kasih Frost Diamond Enjoy this video Subscribe Hey guys guys SpaceFrag So ya guys Jadi di video kali Frost Diamond akan coba untuk eksperimen beberapa telur yang ada disini ya guys ya Jadi Frost Diamond bakal nunjukin 5 eksperimen Atau bahkan lebih ya guys ya Semoga aja Frost Diamond bisa kasih tau ke kalian Lebih dari 5 eksperimen telur yang bakal Frost Diamond kasih tau ke kalian semua ya guys ya Nah disini kalian bisa lihat telur ya guys ya Nah ini telur nih guys Jadi kita bakal membuat beberapa eksperimen Jadi eksperimen pertama Frost Diamond akan mencoba telur yang dikasih garam Sama yang gak dikasih garam ya guys ya Nah katanya kalau telur itu airnya disi garam Itu telurnya bakal ngambang ya guys ya Apakah bisa Frost Diamond juga tidak tau Tapi pastikan kalian sudah like video ini Sampai angka 100 ribu lagi lebih Karena semakin banyak like Frost Diamond tau Kalau kalian suka Frost Diamond bikin konten kayak gini ya guys ya Dan Frost Diamond di next video bakal bikin konten yang lebih luar biasa lagi Daripada yang gini ya guys ya Kita bakal langsung aja guys Nah gini ya guys ya Nah disini yang garamnya itu airnya setengah guys Nah segini ya guys ya Segini aja deh Nah terus yang ini itu airnya yang full guys Yang ini airnya full tapi gak isi garam nanti guys ya Nah kayak gini guys Kita bakal langsung aja coba buat ngasih garam yang tengah-tengah dulu Wah ya ampun Hampir lagi jatuh ya guys ya Ini kayaknya susah nih guys ya Nah ini kita kasih garam ya guys ya Nih guys kita kasih garam 2 sendok Apakah bakal bisa atau tidak Kita tidak tau men Nah yang ini juga 2 sendok ya guys ya Satu Dua Tapi airnya yang ini setengah Kita bakal lihat nanti Apakah bakal bereaksi atau tidak Kita lihat saja ya guys ya Wah sekarang kita eksperimen telur nih guys Coba kalian komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya Di next video Frost Diamond bakal eksperimen apa lagi ya guys ya Ini yang isi garam tapi airnya setengah Yang ini full ya guys ya Kalian bisa lihat dari warnanya Ini tuh udah bener-bener kayak lebih butet gitu ya guys ya Nah kalau ini masih bening guys Nah sedangkan ini bening sekali ya guys ya Jadi yang pertama Kita akan taruh telurnya yang pertama di sebelah sini Apakah bakal ngambang? Ternyata tidak guys Tampaknya kita bakal habiskan aja garam ya guys ya Frost Diamond soalnya biar gak ada garam disini ya guys ya Nah kayak gini ya guys ya Soalnya bocina suka masak Ini pake garam ya guys ya Biar dia kagak banyak makan garam gitu ya guys ya Jadi kita masukin aja semua garamnya kayak gini Tuh kalian bisa lihat kita habiskan garamnya ya guys ya Tapi kalau kayak gini ujungnya sama-sama aja ya guys ya Soalnya Frost Diamond kagak tau nih Yang mana lebih banyak garamnya nih guys Nah kayak gini aja kayaknya udah bisa nih guys Kita bakal langsung aja buat masukin telurnya di sebelah sini Apakah bisa ngambang? Oh my god look at this guys Kalian bisa lihat dari sebelah sini Itu telurnya bener-bener ngambang ya guys ya Nah coba yang satunya kita bakal semplungin disini Ini yang garamnya sama Tapi airnya full guys Apakah dia bakal ngambang? Oh my godness Look at this guys Nah ini guys coba kita tukar ya Ini kan mau nyilam Nah yang ini ngambang guys Nah coba kita tukar sekarang Apakah dia bakal ngambang juga? Oh my god Kita bakal coba masukin Oh my godness guys Look at this Ternyata beneran bisa ya guys ya Coba kalian coba ya guys ya Jadi biasanya kalau kayak gini Kalau kalian ngecek telur busuk Biasanya telur busuk itu yang ngambang guys Tapi airnya harus kayak gini ya guys ya Airnya harus bening kagak isi garamnya Atau mungkin kalian bisa isi garam dikit Jadi kalian bisa tau mana telur bagus Mana telur yang busuk gitu ya guys ya Dan ini udah selesai Kita bakal coba buat cek eksperimen Yang selanjutnya Tapi pastikan kalian like video ini Sampai angka 100 ribu like lebih Subscribe buat yang belum Karena kita juga lagi ngadain giveaway Because buat kalian yang sudah subscribe Caranya gampang banget guys Kalian tinggal klik tombol subscribe Di channelnya Frost Diamond Tercinta Ini Terus kalian follow Instagram Frost Diamond Dan kalian komen sebanyak-banyaknya Di kolom komentar Tentang video ini ya guys ya Gak boleh spam Jadi kalian komen satu aja Kalau ketahuan spam Kalian tidak bisa menang ya guys ya Satu komen Satu akun satu komen guys Nah isi komentarnya Itu tentang video ini Terus di bawahnya kalian tulis Instagram kalian Contohnya ini dia guys Jadi komentar sekreatif mungkin Nanti timnya Frost Diamond bakal milih Komentar-komentar Dari kalian yang keren-keren ya guys ya Ingat Tidak boleh copy paste Tidak boleh spam Pemenangnya Tiap 2 hari di channel Frost Diamond ya guys ya Dan kalau banyak yang komen Dan banyak yang subscribe Frost Diamond bakal tambahkan lagi Gipu yang lain Kita coba lagi Eksperimen yang selanjutnya Let's go Guys Yang kedua Kita akan coba buat eksperimen Untuk pendirikan telur ya guys ya Nah ini mungkin kita lihat mustahil Tapi bisa ya guys ya Nah prosesnya pilih Telur yang paling mulus nih guys Nah jadi kalau kita giniin biasa Telurnya gak bakal bisa berdiri guys ya Kalian bisa lihat nih guys ya Nah tuh kalian bisa lihat Ini mau kalian gimana ini pun Telurnya gak bisa berdiri tuh Tapi Tapi nih guys Tapi nih eh Kalau kalian taruh garam disini guys Nah kalian taruh garam Pokoknya terserah Mau banyak mau dikit Terus kalian taruh Kelurnya disini Dan dia bakal bisa berdiri guys Oh my goodness Look at that Nah caranya Menghilangkan garamnya Kalian tinggal deep aja ya guys ya Look at this guys Oh my goodness Look at this guys Wow And wow Telurnya bener-bener bisa Ngambang loh guys Tapi jika kita sentuh Sekali aja Gak jatuh-jatuh Kita sentuhnya Nah Dia bakal jatuh ya guys ya Kita taruh sekali lagi Kalau kayak gini gak bakal bisa Tuh kalian lihat Ini kita taruh Tuh gak bakal bisa ya guys ya Kita taruh tangga-tangga gini Gak bisa Tapi Jika kalian taruh garam Sekali lagi nih Postlemen kasih tau Nih ya kita bandingin Yang isi garam Sama yang gak isi garam Set set Ini isi garam nih Ini gak nih Set tuh jatuh ya guys ya Terus guys kita tukar ya Yang ini si garam Yang ini gak Nah kita giniin dulu ya guys ya Kita jadiin satu dulu Terus kita giniin Set 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 Terus kita lepas Yang ini ya tadi bisa berdiri Kita lepas langsung ya Set Kagak bisa ya guys ya Eh kok malah lu nendang yang ini Nah kayak gini ya guys ya tuh Postlemen tinggal ngasal lalunya Dan mau berdiri guys ya Terus kalian tiup nih guys Look at this guys Wow Subscribe channel kita Kita menuju youtuber Nomor satu main craft Di dunia ya guys ya Semua itu gratis Gak ada rugunya Jangan Postlemen Karena kita yang paling solid ya guys ya Luar biasa sekali ya guys ya Kita coba lagi yang lain Let's do this guys Guys Selain aja Postlemen akan membuat Sebuah clear silver Mungkin dari kalian semua Udah pernah liat Tapi sekarang Postlemen Bakal tunjukin Buat kalian yang belum pernah liat Dan karena Postlemen Juga belum pernah liat Tapi Postlemen pengen coba Jadi langsung aja nih guys Disini Postlemen udah punya Lilin Gelas sama air ya guys ya Jadi yang pertama kita harus lakukan Adalah kita akan membakar telurnya Sampai warna hitam Baru nanti kita bakal Kasih air ya guys ya Ini mungkin agak lama Jadi kalian tunggu aja ya guys ya Nah kalian bisa liat nih Ini udah hitam-hitam kayak gini guys ya Kita bakal bakar sampai hitam Baru nanti kita bakal rendam di air ya guys ya Katanya Ini telur bakal berubah Menjadi warna silver Postlemen gak tau Coba kalian komen ya guys ya Nih guys Postlemen bakal coba Buat gosongin telurnya Tuh kalian bisa liat Udah telurnya segini gosongnya ya Nih kita bakal coba Buat gosongin sampe bener-bener gosong lagi Kalian bisa liat Ini telurnya udah bener-bener hitam ya Lalu Postlemen bakal coba Buat masukin telurnya Kedalam air guys Apakah telurnya akan berwarna silver Kita tidak tau ya guys ya Coba aja ya guys ya Nih guys Kita bakal masukin Apa yang terjadi Kita masukin Oh my god Let's look at this Kalian bisa liat Silver-silver ya guys ya Tapi Masalahnya ini Tadi kita kurang rapi ya guys ya Apinya kecil soalnya ya guys ya Tuh Mungkin kita lain kali di kompor ya guys ya Nah ini bisa Kalo kalian lamain guys Warna silver ya guys ya Tapi bitik-bitik soalnya Apinya gak rata tadi guys ya Look at that Wow Ini keren banget ya guys ya Masih ada yang lain lagi Kita coba langsung ya guys ya Pastikan kalian jalan praskip Let's go Guys 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 Yang saatnya Postlemen akan memasukkan Sebuah telur Yang sudah matang Kita akan masukkan ke dalam botol Apakah ini mungkin Kita liat mustahil ya guys ya Tapi kita bakal coba ya guys ya Nah masalahnya disini Kita harus memerlukan Lubang yang sedikit lebih gede Soalnya ini terlalu kecil ya guys ya Sedangkan telurnya gede banget ya guys ya Postlemen gak yakin Tapi kita tidak ada salahnya Untuk mencoba dulu ya guys ya Kalo gagal yaudah Coba lagi yang lain ya guys ya Nah kita bakal langsung aja Disini Postlemen udah nyiapin Air panas ya Wadidaw Wow Ini panas sekali ya guys ya Kita bakal coba buat masukin Pake corong nih guys Nah kita gini nih guys ya Ih by the way kok akhirnya udah butek ya Nih guys Kita bakal coba buat masukin Air panas ke botol Kenapa kita masukin air panas ke botol Agar botol ini panas ya guys ya Nah Terus Kita bakal coba buat Cocok atau tubuh terlebih Dahulu sekitar 1 menit guys Nah kita tutup Tapi kepanasan guys Nah kita tutup 1 2 3 Sudah Lalu kita bakal kocok dikit Wah ini kayaknya panas banget nih guys Nah lalu kita bakal tuangin ya guys ya Tuanginnya kesini Sre Setelah udah kayak gini Ada uapnya di botolnya Kita cepet-cepet nih guys Taruh telurnya disini Dan kita akan lihat Apa yang akan terjadi ya guys ya Kita bakal sedikit tekan ke bawah Dan kita bakal lihat Apakah bisa atau tidak ya guys ya Guys Telurnya mau lengket Tapi dia gak gerak ya guys ya Tuh Ini Postlemen mau tarik Tapi ini Kagak bisa tuh Kayaknya udah mau masuk nih guys ya Udah mau masuk kayaknya Kita tunggu aja ya guys ya Soalnya lubangnya kecil nih woy Bayangkan nih Postlemen udah angkat-angkat nih nih Postlemen udah angkat-angkat Tapi kagak bisa keangkat nih Karena udah mau masuk ya guys ya Tapi yang sangat disayangkan Lubang dari botol ini Sangat kecil ya guys ya Jadi gak bisa masuk Ini kegedean nih ya guys ya Mungkin Gedean lagi dikit Mungkin masih bisa Tapi karena lubangnya terlalu kecil Dan telurnya terlalu besar Kagak bisa ya guys ya Harusnya ini keren ya guys ya Ini bisa masuk loh guys Tuh kalian bisa lihat Mungkin dia bakal masuk Tapi mungkin pelan-pelan sekali ya guys ya Kita bakal coba buat cari Lubangnya lebih gede guys Ini Postlemen punya botol ya guys ya Tapi plastik ya guys ya Ini pasti menciut ya guys ya Tapi juga gak ada salahnya Buat kita coba ya guys ya Kita bakal masukin airnya Terus kita bakal Tuangin balik lagi guys Dan kita bakal lihat nanti Nggak kesihnya ya guys ya Kayak gimana Apakah dia mau masuk ke dalamnya Ini kayaknya udah panas banget ya Gak usah kita tunggu lama Kita langsung aja Buat ambil dulu Woh Kalian bisa lihat ya Tuh telurnya udah sampai kayak gini Tapi terlalu kecil lubangnya guys ya Nah Postlemen udah tuangin Ini panas banget Sumpah Terus kita bakal taruh telurnya disini Dan kita bakal lihat guys Apakah telurnya akan masuk ke dalam Tidak mau guys ya Karena kuatnya udah kagak ada ya guys ya Jadi gak ada yang narik dia guys ya Nah kalian bisa lihat Ini bentuk telurnya udah kayak gini Udah mau masuk Tapi karena Ini nih kekecilan woy Ini gimana ceritanya gak Yaudah kita bakal coba yang lain lagi guys ya Let's do this Yang selanjutnya Postlemen Ini telurnya udah Postlemen lubangin Yang kita lubangin Itu di atas sama di bawah ya guys ya Pake jarum nih guys Nah terus Postlemen Kasih plastisin guys Biar gak ada udara yang bisa keluar ya guys ya Lalu Postlemen kasih botolnya air Dan lubangin bawahnya ya guys ya Dan Kita bakal coba Apakah telurnya mau turun Dari atas ke bawah Postlemen juga tidak tau ya guys ya Kita saksikan bersama-sama Ini Postlemen bakal lepas Itu kan tiga Tapi pastikan kalian sudah live video ini Sampai angka 100.000 like Dan subscribe buat yang lebih Kita bakal keluarkan airnya Tuh liat guys Oh my god Oh my god Look at that guys Wah Sekali suit memang ya guys ya Memang tidak bisa ini guys ya Memang sekali suit ini guys Oh my god Jadi Postlemen udah bolongin atas sama bawahnya Terus Postlemen tempel Pake plastisin Jadi gak bakal ada udara yang bisa keluar Jadi udaranya cuma dari atas sama dari bawah sini Nah Jika keluar air sini Yang udara dari tengah ini Bakal menyedot telurnya ke bawah ya guys ya Jadi Dia bisa langsung keluar kayak gitu ya guys ya Luar biasa sekali ya guys ya Wow Kita bakal coba lagi yang lain Let's do this Guys Selanjutnya Postlemen akan coba Tapi ini bakal lama banget ya guys ya Kita bakal tunggu 24 jam Telurnya Itu kita masukin gelas Dan kita tambahkan cuka ya guys ya Apakah yang akan terjadi Pasti bakal lebih keren ya guys ya Nih Postlemen taruh telur Kita taruh cukanya Kita buka guys Terus kita tuangin ya guys ya Semua cukanya Eh jangan semua deh Setengahnya aja deh Nah Begini ya guys ya Bau banget ya Sumpah ya guys ya Tuh kalian bisa liat Ini kita udah taruh telurnya di cukanya Dan kalian bisa liat Gelebung-gelebung keluar dari telurnya ya guys ya Look at that guys Wow guys Keluar kan Busa-busanya Atau gelebung-gelebungnya dari telurnya Dan kita bakal tunggu selama 24 jam Postlemen bakal simpan Lebih dahulu disini guys ya Soalnya ini bau banget guys Kita lanjutkan lagi videonya besok ya guys ya Sampai gila nunggu Pastikan kalian sudah like Karena semakin banyak like Postlemen tau Kalau kalian suka Postlemen bikin konten-konten kayak gini Dan Postlemen di next video udah pasti bakal bikin yang lebih keren Let's do this Guys Sudah kurang lebih 24 jam Gak sampai 24 jam 21 jam ya guys ya Nah tapi Busuk banget ya guys ya Dan ini dia guys ya Look at Ini udah kurang lebih satu hari Kita rendam di dalam cukas Nih kalian bisa liat Kayak gini ya guys ya Luarnya Udah bau banget ya guys ya Ini kulit-kulitnya terpumpas ya guys ya Kalian bisa liat nanti Ini aku bakal cuci dulu Guys Postlemen udah Bilas Dan ternyata Apa yang terjadi guys Kita bakal liat Dan ternyata Yang terjadi itu adalah Kulit-kulitnya itu terlupas sendirinya ya guys ya Look at this guys Wow Dan keluarnya jadinya kenyal-kenyal kayak gini ya guys ya Bener-bener luar biasa sekali guys Ya hilang ternyata Kalau kita masukin di cukas selama 24 jam Itu kulitnya itu terlupas sendirinya Luar biasa sekali ya guys ya Kalian harus coba eksperimen-eksperimen kayak gini Kita belajar sambil bermain di video Postlemen ya guys ya Jadi gak ada ruginya sama sekali Kasih tau seluruh mak-mak kalian Atau papa-papa kalian Di channel Postlemen Kita belajar sambil bermain ya guys ya Di sini kita belajar sensei guys ya Ternyata Cuka bisa mengelupas sebuah kulit dari telor ya guys ya Ternyata bisa loh guys Kalian bisa liat cuma sisa atasnya doang Karena dia ngambang ya guys ya Tuh kalian bisa liat atasnya doang Tapi ini sudah terlupas ya guys ya Jadi lembek gini guys ya Look at this ya guys ya Kayak selem ya guys ya Coba kita bakal unboxing terlebih dahulu What dido? Unboxing ya guys ya Kita bakal kelupas isit dari telurnya ya guys ya Apa sih sebenernya apakah ada sesuatu yang terjadi? Nih guys kita bakal pentalin dulu ya guys ya Apakah bisa tapi Postlemennya ternyatanya pecah nih guys ya Pentalin Dialunan terus sekali loh guys Coba kita bakal pecah nih guys ya 3, 2, 1 tuh Kalian bisa liat Wih gila Langsung keluar ya guys ya Luar biasa sekali Karena bisa mateng juga ya guys ya Mungkin dia bahan kimia apa yang terbuat di Cuka Postlemen Belum tau coba kalian komentar Sebagian lagi ada di kolom komentar yang pinter sainsi guys ya Kita eksperimen lagi yang lain Kita belajar bersama ya guys ya Like video ini Let's go Guys 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 Yang selanjutnya kita akan mencoba untuk eksperimen Kita akan memecahkan sebuah telor Apakah bisa apa tidak Jadi disini kita akan membuat sebuah hydrogen Menggunakan sebuah botol Dan ada air Dan kita juga disini punya soda api Dan disini juga Postlemen punya aluminium foil Dan kita bakal taruh disini Dengan bersamaan Lalu kita bakal taruh telurnya di atasnya Lalu kita tutup di atasnya guys ya Agar gas itu masuk ke dalam telur Nanti kita bakal taruh disini Terus kita bakar Dan dia bakal coba buat pecah ya guys ya Kita bakal coba buat liat Nah Jadi yang pertama Postlemen harus lakukan adalah Menaruh soda apinya Di dalam ini guys Jadi Postlemen akan taruh disini guys Nah kayak gini guys ya Kalau bisa sebanyak-banyak ini guys Dan guys Setelah kita masukkan zona api Di dalam botolnya Lalu kita bakal coba buat lipat dulu Aluminium foilnya nih guys Ini aku bakal coba buat masukin Aluminium foilnya guys ya Ini yang terakhir nih ya Masukin aluminium foil Terus kita bakal kocok ya guys ya Apakah ini bakal mau Kocok-kocok Aduh-aduh-aduh-aduh-aduh Sampai dia keluar asap ya guys ya Jadi kita bakal membuat sebuah hidrogen Baru kita masukin telurnya Dan kita bakal liat Apakah mau meledak atau tidak Apakah mau pecah atau tidak Kita liat aja nanti ya guys ya Nah ini bakal keluar asap ya guys ya Tuh kalian bisa liat Oh my goodness Terus kalian taruh telurnya di atasnya Dia udah kayak gini guys ya Berarti ini udah ada hidrogen Di dalam telurnya Nah setelah nyala kayak gini Kita bakal ganti Taruh disini ya guys ya Terus kita bakal lepas Dan kita bakal nyalakan Lihat-lihat ya guys ya Oh my god Look at that ya guys ya Sangat keren sekali lagi video ini Sampai akan 100.000 like lebih Mas Damon akan mencoba lagi Lebih keren lagi ya guys ya Dan yang terakhir Mas Damon bakal coba Untuk ngerebus Atau menggoreng sebuah telur Di asfal Atau di jalan lah ya guys ya Tonton video sampai habis Let's go Guys Jadi saatnya kita akan mencoba Untuk menggoreng telur Di atas asfal Yang sudah panas banget ya guys ya Nah disini kita udah nunggu Dan ini papinya ini Udah panas banget ya guys ya Dari tadi kita nunggu Oh my goodness Look at this guys Wah cahayanya dari sana silo banget guys Nah jadi Prostian bakal coba disini ya guys ya Kita taruh pancinya Dan kita akan tunggu beberapa saat lagi ya guys ya Weh lu jangan disana Lu ngalangin mataharinya bro Nah kita giniin dulu ya guys ya Kita diamin mungkin sekitar 5 Berapa menit bro? 10 menit 10 menit banget sebentar Kita tunggu sekitar 1 jam 1 jam 30 menit ya Gimana? Oke setuju ya guys ya Kita tunggu ya guys ya Ini soalnya kita tunggu biar bener-bener panas Baru kita masukin minyaknya Dan kita akan lihat Apakah bisa atau tidak Service-nya kalian harus janji Bakal like video ini Sampai akan 100 ribu like lagi Karena semua itu gratis ya guys ya Guys dan ini sudah panas banget ya guys ya Kita bakal Wuh weh Wuh Panas banget guys Kita bakal masukin minyak Ini ada minyak guys Kita bakal cowot masukin minyaknya ya Nah Minyaknya udah masuk Bro pegang bro tolong bro Mana telurnya bro Nah kita bakal masukin telurnya guys ya Apakah bisa atau tidak Kita bakal goreng guys Oh my god Look at this guys Ini mau loh guys Oh my god Tapi gak terlalu kenceng ya guys ya Tapi mau Like video ini sesuai Jadikan kalian semua ya guys ya Ih gila Mau loh guys Ngembang loh Iya loh Iya loh guys Oke kita bakal tunggu ya guys ya Ada gini gak Kita bakal goreng-goreng ya guys ya Pake spatula ya guys ya Ih mau loh guys Wah Pokoknya Prospeman bakal coba terus nih guys ya Kalau kompornya Kagak ada gasnya Kita pake matahari aja Besok-besok masak ya guys ya Oh kita tunggu guys Kita tunggu sampe mateng ya guys ya Wow Kita kocok-kocok dulu guys Sampai Bener-bener mateng Bisa loh Oh my god Look at this Liat nih guys ya Kita bakal kocok-kocok dulu guys Sampai bener-bener jadi gila Panas banget ya Ini Prospeman lama-lama jadi hitam Kalau disini guys Baka Kita bakal balik telurnya Dan nah Balik kayak gini ya guys ya Wih bisa Jadi bener Wih Ini kok bisa jadi beneran guys Tuh Kalian bisa liat nih guys ya Ini bener-bener Prospeman Tunggu tadi matinya Prospeman Sekitar 1 jam guys 1 jam lebih dikit ya guys ya Dan ternyata bisa masak loh Ini kepanasan dari tadi ya guys ya Wih bisa loh guys Tanpa kompor ya guys ya Jadi kalau gasnya mati Kalian tinggal masak aja nih Di jalan raya nih guys ya Ini soalnya Paping-paping ini udah panas sekali ya guys ya Ini juga tuh Kalian bisa liat sinarnya tuh guys Bentar deket banget sama matahari Widi Kita bakal tunggu aja ya Tuh kalian bisa liat Ini telurnya sampai ngembang gini Wow Ini kita bakal makan nanti ya guys ya Tuh kalian bisa liat ya Ini bener-bener panas banget ya guys ya Wow Kenapa matang tuh guys Yah Sudah jadi guys ya Pastikan kalian semua udah like video ini Sampai akan 100.000 like Karena Prospeman sudah berhasil membuat sebuah mie Eh kok mie Nih telur goreng di aspal guys Dan ya guys mungkin segini video kali ini guys ya Karena kita juga udah berhasil Dan kita bakal coba buat makan dulu guys Bapak gila mau? Enggak Lu mau? Bro mau bro Nih nih Panas loh panas katanya guys ya Oke guys mungkin segini video kali ini Udah bisa kalian salat Kalian tinggal komentar sebaik-baik Kalo komentar like video ini Sampai akan 100.000 like Karena semakin banyak like Prospeman makin semangat lagi Bikin video yang lebih keren daripada yang ini ya guys ya Dan misalkan gak ketawa guys Kalian bisa baksaan ketawa And I'll see you my bruce Bye bye Sub indo by broth3rmax